Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang Pemirsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah atau tempat kegiatan belajar mengajar khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan Mutiara Bangsa Di sini para pelajar diberikan edukasi mengenai tata tertib angkutan umum kemudian juga membuat batik tradisional dan juga terakhir informasi mengenai bahaya narkoba Dalam kegiatan ini, antusiasme para pelajar mengikuti pengarahan yang diberikan dari sejumlah narasumber cukup tinggi mulai dari pemahaman tata tertib angkutan umum yang dipaparkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggrang pembuatan batik tradisional yang dipraktekan dari Universitas Multimedia Nusantara serta pemahaman penyalahgunaan narkoba dari Satuan Narkoba Polresta Tanggrang salah satu pelajar Intan merasa sangat senang dengan kegiatan seperti ini Alhamdulillah Apa yang bikin kamu jadi seru itu? Yang kamu senangnya apa? Serunya pas mencantik terus bikin pola di sini ngikutuin pulanya terus apa sih ngegambarnya itu bikin senangnya Susah nggak bikinnya tadi? Banyak sih Pas malanya buat pola agak yang kayak gini pola buangannya agak susah Yang kamu bikin pola bunga apa? Pola bunga kayak bunga pesan Berapa pola yang kamu buat? Baru satu Kamu udah pernah sebelumnya nggak? Baru ini berarti? Iya, waktu itu pernah buat batik celup baru kali ini buat batik Sementara Kapten Jalaluddin Putra Komandan Koramil 12 Rajak menjelaskan bahwa kegiatan TMMD menyasar ke setiap sekolah di wilayah Kabupaten Tanggrang Hari ini kami ada dari Dinas Perhubungan tentang angkutan jalan kemudian nanti ada wawasan kebangsaan dan belan negara dari Kodam Jaya kemudian nanti kami juga ada dari Polres Kota Tanggrang tentang bahaya narkoba dan tertib lalu lintas yang paling menarik nanti ada dari UMN Universitas di media Nusantara nanti dari tim UMN akan memberikan pelajaran tentang membatik dari mulai teori sampai dengan praktek jadi praktek itu sebutannya praktek ikat celup diikat di celup diharapkan edukasi serta pengalaman yang diberikan dapat membuat para pelajar mandiri dan berprestasi serta mengembangkan bakatnya dari Kabupaten Tanggrang, Banten kontributor Nusantara TV Nurisya Martania melaporkan ya pemirsa beralih ke informasi lain ini mengenai masalah polusi udara salah satu solusi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah menanam tanaman hias salah satunya adalah lidah mertua yang kabarnya bisa menyerap 107 polutan nah ini terlepas dari efektivitasnya apakah efektif untuk meningkatkan kualitas udara atau tidak ini patut kita apresiasi dan juga tentunya Anda bisa berperan aktif untuk menanam beberapa tanaman hias yang bisa membersihkan udara salah satunya adalah mungkin bisa Anda pilih di tayangan kita yang berikut ini yang sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Nusantara petang kali ini jangan lupa Anda masih bisa terus mengikuti perkembangan-perkembangan terkini di portal kami di nusantaratv.com dan tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan ada panggung politik bersama Martin Mohede live di Nusantara TV saya Tasya Felder mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati